Sesaat lagi kita akan dengarkan dialog Ramadhan bersama PCNU Kabupaten Rembang Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga Duh, pinter ya putihku Nudok sengake ya te, orang asa ikut social distancing Biar manusia saja yang ikut social distancing ya Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke Rumah Sakit Loh, saya kini bu nih, Bapak belum ada duit bu Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur bu bu Opo toh Bapak iki, kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan pak Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok pak Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang Terakreditasi Paripurna Bintang 5 Kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi dan perusahaan Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan dan kandungan Penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang dan klinik konservasi gigi Kelas rawat inap bervariatif Fasilitas ruang isolasi NICU dan perina City scan 160 selis USG 4 dimensi, rehab medic, MCU dan laboratorium Lengkap, bersih dan nyaman IGD dan ambulan kami siaga 24 jam Info lengkap 0295-6980-777 Rumah Sakit Bina Bakti Husada Solusi sehat untuk keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa, bahagia sekali Di tengah kesibukan saya Sebagai seorang Bahagian buran Masih bisa menipanjenikan semua yang ada di rumah Untuk stay at home Tapi kita bisa dialog Dalam sebuah program acara Yang khusus adanya Cuma di bulan Ramadan Jadi ini musiman Ini kayak Program ini kayak Usum Pelemung, Usum Dondong Bersama Lembaga Da'wah Datuk Ulama Dan juga Nur FM 88,5 Kita bertemu lagi Dalam Program acara Dialog Ramadan Terima kasih Anda hadir bersama kami Dan di sini Dan pada kesempatan sore ini Kita akan ngobrol tentang Da'wah kebudayaan Melalui pewayangan Dan telah hadir Di tengah-tengah kita Seorang dalam gondang Kalau gak kenal Sama orang ini Wih santanya KTP ini Dua ekor nembang Rasanya rebar Tapi sekali lagi Kita kabarkan Kepada Panjenengan Acara ini Adline di 88,5 Nur FM Juga live streaming Di Facebooknya Nur FM Dan juga Di CG Channel Halo CG Channel Halo teman-teman Di Facebook Nur FM Kesempatan kali ini Kita langsung Sapa saja Beliau sekali lagi Seorang Dalang Kondang Di Rembang Kalau ngomong Dalang Rembang Emang di Rembang Ada banyak sekali Dalang Mungkin 30-an sekian Tapi Hanya beberapa Mentes Tapi itu Faktanya Dan salah seorang Dalang yang Paling Mentes Tidak hanya Di Rembang Ini adalah aset Di Jawa Tengah Dan juga Negara kita Kita langsung Saja Sapa beliau Ya Adus kongkum Neng sendang Wingit Assalamualaikum Kedalang Sikit Waalaikumsalam Gus Fahmi Sehat mas Alhamdulillah Sehat 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 Iki Apa namanya Acara Dialog Ramadan Mas Sikit Ini monumental Karena ya tadi Adanya cuma Di bulan Ramadan Dan bulan ini Kebetulan Bulan yang berbeda Berbeda dengan Bulan-bulan Ramadan Yang telah lalu Kalau kemarin Kita bisa Terawah Bersama Bersama-sama Di musolah Terus Di masjid Kita bisa Ngabuk-burit Ya kan Tungg-tungg Tungg-tungg Gugah Kumpul Pengen Dik Sawa Tapi memang Saat ini Banyak sekali Tradisi-tradisi Kita sulaturahmi Ke orang tua Banyak sekali Kegiatan Tradisi Yang sudah Lama kita jalankan Terhalang Karena adanya Covid-19 Saya pengen Tau Kiai-kiai Para penceramah Ijadwale Kucar-kacir Mas Sikit Wartah Yang dikancel Ini sebagai Seorang dalam Kondang Bagaimana Keadaannya Jadi Yang dikancel Keundang Mas Tapi Kalau kita Saya kira Semuanya Yang menyambut Gawin Yang Lumpuk Masang Lumpuk Yang Tetap Libur Lockdown Lockdown Lock ini terkunci Dan menurun Ketika terkunci Pendapatan Menurun Bahkan Tidak ada Pendapatan Lumpuk Daun Makanya Ramban-rambanan Ramban 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 Kegiatannya Apa Di rumah Buat Video-video Untuk Konten-konten Aja Ini 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 Hiburan Ini Bagus Ini Mas Pedagang Ini Ada Rakyatang Pendapatan Menurun Berapa Persen Tukang Batu Sese Sese Nyambut Gawet Ojek Online Masih Bisa Tapi Ini Dalam 12 Karena Gawet Ini Lumpuk Masang Lumpuk Dilarang Pemerintah Nanti Agustus Sampai Bulan Agustus Kabarnya Tapi Mungkin 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 Padahal Kalau Apa Namanya Sekolah Sudah Mas 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 Geritanya Sudah Di Pasar Sudah 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 Karena Kemarin Ada Edaran Yang Bertahap Bulan Juni Ini Yang Boleh Beraktifitas Pasar Atau Toko Dengan Alat Kelengkapan Yang Lengkap Nanti Juli Sampai Agustus Baru Dibuka Untuk Umum Kalau Teman-teman Di Rumah Dan Yang Ada Di Apa Namanya Dimanapun Anda Berada Sahabat Nord FM Kalau Tadi Mas Gila Mas Sebetulnya Enggak Undang A Itu Cuman Saya Tahu Sendiri Suatu Hari Saya Diajak Dari Mas Sikit Kedalem Pak Purbo Eh Pak Anum Pak Anum Suroto Di Dalam Suroto Di Sana Ada Perkumpulan Sarasehan Dalam Sak Indonesia Raya Kumpul Jadi Satu Di Sana Saya Betul Tahu Kapasitas Beli Saya Ngomong Gini Karena Ini Merupakan AC Dan Perlu Kita Banggakan Di Sana Itu Gajah Gajah Campur Gajah Gajah Ada Pak Anum Pak Purbo Gimantep Cak Girun Kalau Dalam Dalam Muda Datang Ya Beli Menyambut Tapi Dengan duduk Tapi Ketika Mas Sikit Datang Ada Rombongan Ada Saya Di Itu Dunga Dekat Wah Mergo Grimis Ini Gere 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 Pindah Tapi Senggeri Senggeri Cak Girun Cak Girun Loh Dalam Rembang Sampai Tengah Berarti Saya Sepi Tanggapan Ngapain Cak Girun Cak Girun Ngapain Artinya Menjadi Barometer Dalam Paling Laris Gimana Perlu Disyukuri Mawon Ketika Wengi Rame Tanggapan Terus Niki Sepi Kompra Itu Memang Hikmah Banyak Sekali Apa Mas Mas Kalau Kemarin Kemarin Ingin Cari Libur Sehari Dua Hari Sulit Terus 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 Sambat Kapan Pernyik 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 Pijat Pernyik Pernyik Pijat Terus Pernyik Mas 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 Tapi Ini Namanya Wabah Internasional Apapun Yang Terjadi Buh Korona Yang Tentang Pora Tapi Kita Harus Patuh Terhadap Peraturan Pemerintah Ini Menarik Kita Ngomong Tentang Kebiasaannya Tanggapan Sampai Golek Libur Susah Sampai Libur Terus Sampai Kangen Nyambut Ini Mungkin Kita Mesti Apa Namanya Sekali Lagi Bersyukur Gek Tengah Wadewing Kurang Oleh Syukur Sepertinya Tapi Saya Ngomong Ramadhan Kalau Bulu Itu Kita Gegap Gempitannya Terasa Sekali Tapi Kalau Sekarang Ini Susah Ini Mau Ngapain Susah Sebetulnya Kita Senang Sama Ramadhan Atau Senang Sama Suasana Ramadhan Sebetulnya Kita Itu Yang Kita Rindukan Ibadah Ramadhan Atau Gegap Gempitannya Ramadhan Kebanyakan Kudune Yang Benar Suasana Ibadah Di Bulan Ramadhan Suasana Ibadah Di Bulan Ramadhan Tetapi Roto-Roto Itu Pesti Suasana Bulan Ramadhan Dengan Apa Kebutuhan Ekonomi Bukul Bukul Dilaris Rumah Sintok Bat Ya Keh Tokun Dati Rami Itu Sing Apa Sing Marake Dikangen Terus Sing Doning Perantauan Do Muleh Bukul Bukul Barokah 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 Ramadhan Itu Yang Dirindukan Ini Mula Dengan Mas Kita Biasa Ngobrol Tentang Kulit Dan Isi Kalau Kita Ngobrol Soal Kita Sebetulnya Kita Rindukan Adalah Suasamanya Yang Kita Rindukan Adalah Barokah Ramadhan Itu Apakah Kita Ini Tidak Sekedar Merindukan Kulit Tapi Kita Tidak Merindukan Isinya Itu Merindukan Kulit Merindukan Kulit Tidak Tapi Ketika Apapun Ini Waktu Yang Sangat Sangat Tepat Untuk Beribadah Di Bulan Ramadhan Karena Biasanya Orang Yang Dungu Itu Ngibadai Kusuk Dungu Tentangan Ketika Ada Musibah Ya Layaran Duit 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 Biasanya Duit Tapi Ini Kan Hikmah Sekali Bulan Ramadhan Terus Ada Wabah Corona Saya Yakin Dungu Kusuk Kusuk Persenanya Di atas Rata Rata Dari Tahun Kemana Gusti Allah Ngomong Mesim Kuan Buru Rasa Napan Memang Ini begini Mas Sikit Seperti apa Kata Juden Ini Wabah Global Ngomong Ngomong Rapat Duit Sang Duit Koncon Duit Koncon Duit Oke Tapi kan Saya lihat Sangger Cakra Nengrat Ini Sebuah Perusahaan Sudah Kalau Melihatnya Apa ini Tipsnya Jenengan Mungkin Sebelum Kita Ngobrol Ke Inti Dari Apa Namanya Pema Kita Ngobrol Tentang Pengelolaan Perusahaan Mas Sikit Di Tengah Wabah Covid-19 Ini Nyogo Tukang Sound Light Lightning Tukang Panggung Tukang Panggung Bagaimana Menyasatinya Mas Sikit Saya tidak Menyasati Tapi Sudah berjalan Secara Otomatis Itu Karena Teman-teman Itu Sudah Sudah Punya Tabungan Dia Nabung Sendiri Nanti Hari ini Tadi Bukaan Tabungan Karena Suasana Covid-19 Maka Diterang Biasanya Kumpul Buka Bersama Terus Tabungan Dibagi Dan Sebagian Juga Ada Yang Punyai Samben Jadi Petani Jadi Tidak Masalah Dan Yang Seng Ngerasa Kisah Kisah Semuanya Rata Di Mana-mana Dan Bahkan Ada Yang Lebih Parah Itu Jadi Kita Wajib Bersyukur Dalam Kita Geri Antas Orang Pantes Maksudnya Gimana Gimana Geri Antas Ini Wah Ini Piye Karena Di bawahnya Masih Ada Yang Lain Koyoyogo Presiden Tukang Panggung Pendapatannya Jauh Di bawah Tapi Orang Pantes Dan Nangis Anak Buah Terus Piye Nangis Cengking Karu Kopro Saya Direkturnya Bukan Gitu Kalau Saya Lihat Porsinya Memang Seorang Dalang Ini Sudah Apa Namanya Tapi Yang Menyinggal Mejo Kesini Berak 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 Sama Giai Waduh Karena Memang Pengaruh Di Masyarakat Terus Karena Memang Ini Jadi Panutan Ini Hal Hal Yang Apa Saya Lihat Sebagai Apa Namanya Satu Ada Poin Untuk Tokoh Ini Jadi Beberapa Level Undi Sudah 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 saya juga menjadi saksi betapa di dalam sikit adalah orang yang tidak bisa berhenti untuk bergerak kayak gasing loh ya bumbah, norabah lorong loh norabah lorong harus ada kegiatan kalau saya main ke, apa namanya, kediaman beliau di sanggar seni cakraningrat kalau saya datang, harusnya masih dilakukan bikin konten lah, terus resik-resik pegang terus macam-macam, benek komputer rasanya bongkar, pasang orjin itu kan tidak masuk akal kamu ngerti orjinku rusak, tidak bongkar, tidak resik ini saksinya saya pahami aku penasaran, jani orjin itu bisa muni, jurnanya apa tak bukain, ini rusak, tau gak bongkar pasangnya berhasil? berhasil masangnya, tapi tetap orang bisa muni tetap orang bisa muni, ternyata rusak, tenang itu aku tuh, harus dikerjakan pada yang ahlinya kalau bukan ahlinya, sehingga ngurusi malah kocar kacil, malah bukak oke, seperti virus corona ini, ini juga harus ahli-ahlinya yang menangani tentunya ahli kesehatan betul sekali ahli kesehatan kalau ahli-ahli politiknya kita rapati percaya ya karena memang kalau saya melihat masyarakat kita memang terbiasa menaruh sesuatu tidak pada tempatnya tidak, dan ketika ada covid-19 yang membentuk itu rakyat hmm kalau saya percaya, saya senang nih guys ya, bagaimana? tidak, karena itu penyakit rakyat, ini orang-orang ini menaruhi sawan sawan? tidak jadi orang-orang percaya, 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 masker rumah sih, kita bercuci tangan, ini berharap rumah, karena ini saya hilangkan sawan oke, oke terus berharap rumah, pasti dia tidak padasan terus pilih saja, kalau coba sandal, jepit, ya seperti ini berharap rumah, akhir-akhir berharap lupanya, dia berharap lupanya, berharap lupanya, ini berharap lupanya, ini berharap lupanya zaman sekarang, aslinya kita berhenti, mbak-mbak, kembali ke sini mbak-mbak itu, ampuh selalu jaga kebersihan, padahal ini ngarep cuci tainer, menebuk, serba resik, ambak melaku rasan dalai, nyeker itu sehat itu sawan, sawan itu ada orang yang lakukan sawan itu ada orang yang lakukan saya sudah percaya, terus berkembangnya zaman, era milenial, saya sudah percaya sawan-sawan itu apa karena ada corona, saya sudah percaya padahal ini padahal, dari pandangan seorang dalang, corona itu ya sawan corona itu sawan ya? tidak, ada yang sawan ganas, ada yang sawan orang ganas, ada yang terakhir ke indian itu sawan kamahina ini lagu sawan kamahina sawan kamahina ini sawan di sini jadi sawan kamahina kalau Jawa itu sawan, ini virus ini kerenik-kerenik sama orang kita jadi kerenik halus ya ini menjadi sangat menarik dan kita nanti akan ngobrol sebelum Mas Wittema juga saya ngobrol tentang sawan ini tadi lebih lanjut sama Agi Sikit Arianto jadi jangan kemana-mana dan yang perlu diingat wang Jowon, duit tambah ini sawan wang Jodion Pongkesek wang Jodion Pongkesek kami di Dalak Ramadhan di 88,5 Nur FM dan kita masih bersama di Dalang Sikit Arianto dan kita membahas tentang apa namanya, wayang dan dakwah kebudayaan tadi kita ngobrol sampai pada ini Mas Sikit, sawan jenengan tadi bilang kalau orang Jawa punya tips strategi untuk menghadapi sawan Corona ini jenengan tadi bilang Covid-19 ini sawan sawan bagaimana gimana itu dunungnya itu menurut saya lah Gus tapi mungkin kalau menurut dokter-dokter itu juga gak setuju gimana-gimana Dalangnya cedaknya harus dukun oh gitu padahal pengobatan aku enggak cedak aku enggak cedak soalnya saya cedak dalam jenengan iya ya ampun cedak soalnya dokter itu malah pengobatan alternatif yang dikatakan alternatif itu yang kedua oh iya betul kalau dokter itu bisa dukun bisa kiai bisa menambah ini gini ini tadi hanya yang penting kita harus percaya pada ahlinya kesehatan tapi kalau menurut orang-orang Jawa itu sawan ini obatnya biasanya jenisnya kembang kembang kerah macan oke banyut oh dilepuknya gelas terus dikei banyut terus ngombe bucai terus loro panas godong dadap serap tembak kei badu ee itu itu juga obat-obatan coro Jawa dan orang Jawa punya simbol pengobatan yang luar biasa yang namanya kembang wijoyokusumo kembang wijoyokusumo kembang wijoyokusumo kembang wijoyokusumo itu sumberi simbol pengobatan makanya dalam dunia pedalangan senjata ini Prabu Kersno Ratu Ndhorowate itu Ratu Trahwisnu itu dia mempunyai senjata yang namanya kembang wijoyokusumo ini orang yang loro diubati mesti mari makanya loro ketika meninggal sebelum saatnya bisa dihidupkan itu kan kita sebagai orang Jawa harus menggali lagi ini unsur-unsur dalam bunga itu apa jelas itu obat-obatnya pasti terdapat dalam unsur-unsur bunga yang diteliti yang gue bosone wong monco ini opom sih enak saya yakin pasti ada itu kembang wijoyokusumo ini apakah bunga yang mekarnya di waktu malam hari itu masih gitu? iya, harus oke tidak semua orang bisa melihat mekarnya katanya jari-jari sejak bijo-bijonya wong tidak bisa menonton kembang wijoyokusumo berarti kita orang yang betah melek orang yang betah melek terlalu fokus betah melek tapi ini yang lebih baik betah melek ini contohnya kiai, dalang termasuk maling betah melek loh mas ya yang berarti yang di kiai tapi berarti kembang wijoyokusumo berarti maling itu kan sebenarnya hanya simbol oke simbol oke ketika orang mengamati bunga kan itu kan dia pasti fokus ke satu titik oke karena bunga ini cepat nanti kita ya melek tapi ya fokus siap siap ini mulai akhirnya fokus mau jagungan ngalur ngidul ngerasani ngerasani maka fokus kan mungkin kita disuruh beribadah tidak ada manfaatnya begadang jangan begadang begadang boleh saja wah kesekonaan rumah irama saya rumah kelapa oke ini menarik sekali dan saya tadi bilang bahwa mas Sikit ini orang yang tidak bisa berhenti juga termasuk ini kalau saya melihat mas jeningan beberapa tahun terakhir ini disanggar mengundang kiai kiai setiap selapanan jeningan mulai ada selapanan setiap malam senen lagi ya mas ya itu ma'iyah sendon waton ma'iyah sendon waton oke sebetulnya jeningan ini dalang tapi jeningan juga pengen kalau saya melihat kaya ini kok pengen cedak ke rugiai atau pengen ngapain saya tidak mengambil nyalon bupati nah ini silahkan ini ini apa yang anda lakukan nyalon bupati karena cita-cita aku ini pengen jadi gubernur ini bupati ada level apa yang anda lakukan apa yang anda lakukan oke mulai ngomong ini banyak sekali eh motivasi lah motivasi panjenengan ada simbol ma'iyah rembang sendon waton bayangan saya itu agama karobudoyo ini rasau pisah agama dan budaya tidak bisa dipisah tidak bisa dipisah ya karena saya merasa di sektor di bidang seni budaya tradisi khususnya layang mulai orang-orang ini itu filternya dimbangi itu yang sukawruh dan bab agama karena ini mbahmu sepertinya ada yang orang Jawa yang agamanya Islam kebetulan suku agamanya Islam supaya orang Jawa separuh separuh mereka orang Jawa ini memakai separuh Cina yang dikatakan separuh ini Jawa ini separuh Islam ini separuh setengah-setengah Islam jadi orang kompak terusan tidak untuk sama Jawa ini sama Jawa ini sama Jawa, sama Jawa ini 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 pasang-persang sama Jawa tapi ini untuk separuh jika yang lihat tapi ini's separuh Islam itu separuh Islam Islam Jawa ini separuh Jawa-Jawa Sehingga ada kata-kata seperti itu karena Ngilmu kita separuh makanya Ketika ada Mbak Yasun dan Mbak Tani Ini loh, ini Islamnya ini Ini Jawa ini ini Jadi pada Islam tidak ada Jawa Hanya itu Dulu kita kan ada tokoh yang populer Dalang Superstar Kanjeng Sunan Kalijogo Itu kan yang bisa menjadi jembatan Antara Jawa dan Islam Sehingga kita ketika Dakwah penyebaran agama Islam Tim kreatif Wali Songo Menggunakan media gamlan wayang Itu agama Islam Bisa booming Yang dulunya disebarkan Pedagang-pedagang Gujarat itu Kurang booming Alkisah Padahal pedagang dari Gujarat itu ratusan tahun Rentang waktu dia berdakwah dan berdagang 900 tahun kurang lebih 900 tahun ya, sementara Wali Songo Hanya 4-5 tahun Dakwahnya booming Oke, karena Itu jendengan melihat Apa namanya Karena menggunakan media Bayang dan gamlan Seni budaya lokal Seni budaya lokal Oke Artinya begini Sebelum Islam datang Wayang ini sudah ada Sudah Sudah Oke, ini sebetulnya ceritanya siapa ini mas Ada orang ngomong ini Hindi ya Hindi berarti kan ini India India itu kan Hindi itu kan orang Hindu berarti ya Orang India itu kan mayotas Hindu Ataukah ini memang Punyanya orang Jawa Ini penting Agar kita betul-betul tahu Akar budaya kita Menurut beberapa tokoh Yang saya kenal pendapatnya Nama ini India itu kan Oke Dulu sewaktu Pulau-pulau masih menjadi satu Kan ada India Selatan India Utara Sini India Selatan Betul ya India Selatan Iya makanya India Belanda Ini gini kan India Belanda India Selatan POC ini gini kan Maranya India Belanda Sini diara nih Samudera India Ini Sini India Tapi kan Sini India Selatan Yang India sekarang itu India Utara Oke Dan Al-Kisah itu Dulu memang benar-benar ada cerita itu Cerita Wayang Oke Sebelum ada Islam ya Sebelum ada Islam Jadi Kalau Menurut saya Kalau itu yang ngarang Kitab itu Menung Solumrah itu Seorang nyanda Karena mulai dari Awal-awal Kerajaan Hastinapura Dari Sentanu Punya Anak Bisma Dan sebagainya Terus sampai bawah Broto Yudo Pariqsit itu Ceritanya nyambung Dan karakternya nyambung Ini anak Ejanoko Karusembodro Yontriana Abimanyuluruh Nyambung Ini wisanggeni Ibu Nyambung semuanya Tidak hanya satu tokoh Tapi semuanya Dan itu Luar biasa Menurut Banul Itu memang dulu Bener ada Oke Neorano Angel sing nulis Tidak mungkin Bisa Apa namanya Tertulis secara rapi Secara rapi Mungkin dulu ada kehidupan Seperti itu Terus kiamat Terus ada kehidupan Baru lagi Dan ada orang Mendapat ilham Suruh menulis cerita itu lagi Atau gimana Tapi yang terkenal itu Mahabharata itu kundangnya kalau India Karena tradisi orang India itu menulis Tradisi menulis orang India itu Sastranya bagus-bagus Kalau orang Jawa tradisinya? Dongeng Dobos Nanti tradisi India Selatan itu Dongeng Dan tradisi Utara itu menulis Makanya Kitab Suci itu pasti dari Utara Kitab Suci dari Utara karena tertulis gitu ya Tulis yang dipercaya Mungkin kalau nulis itu apa-apa dipercaya Jadi kalau skripsi-skripsi baru jadi apa-apa Nulis-nulis itu orang ahli ini Kuliar Duraftar Ini kalau canur FHM Mungkin ini senangannya praktek, senangannya dongeng Mungkin cerita yang populer ya Hanya dari dongeng, 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 dongeng yang dikatakan Ketika wayang menggunakan media dongeng Wawang ini mandok-mandok ketika akan jengsenan Kalijaga Cerita dengan media wayang Bahwa Misalnya lakon hasto, broto, wahyu maku toromo 8 sifat kepemimpinan itu ya 8 sifat kepemimpinan Wah itu kan Ini Semuanya tadi di bawah naungan betoro Surya Betoro Surya itu cahaya-cahaya itu Nur Bukan Nur FM ya Oh bukan Mungkin ini peteng kok Studionya ini peteng ini ya Benar Benar cahaya Ini Nur Muhammad lah Kancik Sunan Kalijaga Ngotak atik, gato Gila Akan diri Nabi yang bisa memberi pencerahan Kancik Nabi Muhammad Islam Islam itu keselamatan Karena dulu kan Hindu Media yang saya gunakan Untuk dalam itu Harisan Hindu, Buddha Tapi saat ini Jamannya-jamannya anyar Ya nganggu administrasi Yang anyar Dan lebih komplit Budaya Jawa yurah ditinggal Kimpian nganggu wangi-wangian Monggo Islam yono Wangi-wangian Banyak sekali sebenarnya Oke berarti memang menurut Jenengan Dulu itu Cerita pewayangan ada Ada Dan terjadi disini Katakanlah India itu adalah Satu provinsinya kita Katakanlah Pusat kerajaan Mungkin saat ini Negara yang hilang Di Laut Jawa Bagaimana dengan Atlantis itu Mungkin Atlantis Itu di sini Mas ya Di sini Terus Singapura Thailand itu hanya Apa yang kecamatan Kelurahan Oke oke Mungkin dukuan Singapura Kan jawabannya Singapura Bisa Singapura Terus baru Jadi Singapura Padahal itu dukuan Singapura Logo ini kan Singapura Terus Thailand itu kan Logonya Gajah 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 Lihat film India itu Gajah Gajah Negara Hastina Makanya Thailand Di 88,5 Nur FM Kita kembali Sesaat lagi Masih dalam acara Dialog Ramadhan Bersama PCNU Kabupaten Rembang Acara ini Didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang Rumah Sakit Bina Bakti Husada Solusi Sehat Untuk Keluarga Kita masuk keadaan Daya Lekom Bersama Abang Dakwah Ini bisa Ikuti Ini Namanya Facebooknya Nur FM Dan juga Streaming Di Sikit Channel Tadi kita sudah Ngobrol Banyak Banyak Sama Mas Dalam kundangnya Orang NU Dalam kundangnya Rembang Beliau Punya Selapanan Dengan nama Simpul Makyah Rembang Sendan Waton Harapannya Karena belum Menganggap Agama Dan budaya Gimana Mas Agama dan budaya Ini tidak bisa Dipisahkan Seperti Apa namanya Tumbuh ketemu tutup Seperti itu ya Ini mungkin Bisa diilustrasikan Kalau aksaranya Ini Mas Aksara Jawa Dan huruf hijaiyah Ini kalau Jawa Kan mengapa Mengisar Kalau hijaiyah Mengapa Menduur Menduur Jadi Kalau kita bisa Ilustrasikan Mungkin Mungkin saja Ajaran agama ini Memang Nilai Itu sendiri Nilai Wadahnya Tapi kalau Tidak ditutup Tidak ditutupi Tidak sempurna Iso kecengok Pelek Cecek Iso jinggu Menung Penan Pedus Nek lewat Itu Tapi ketika Ini jadi bocor Tidak terlindungi dengan baik Nilai Dan hasil Tapi ketika ada tutupnya Yaitu budaya Jawa Ini menjadi jangkep Itu kan simbol Simbol Bahwa antara Islam dan Jawa itu Lurur-lururnya Tunggal Saya tidak bisa Pisah Satu kesatuan Ini simbol Jawa Kalau Aksoro Jawa Jawa Munggah Manggap Aksoro Jawa Mudun Terluru-luru Ini bisa Tinggung Gaya Raja Iya Itu Itu Mempunyai nilai-nilai Bagi orang Jawa Dan Panjenan saya yakin Sudah Menguasai Bab Jawa Nanti Ini Simbol Jawa Kalau Arab Islam Kalau Jawa Ibaratnya Wadah Lantutupi Kelop Kelop Nilai-nilai Kesabaran Ini Allah Ma'asobirin Ini Jawa Ya Ini Tembang Apa itu Asmarondono Ini Atau Turusuri Kaki Ada Dewa Nganklang Jagad Nyaking Bokor Kencana Ini 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 Menceritakan Gimana Endingnya Inallah Ma'asobirin Ini Mesti Membang Biar teman-teman Sahabat Nur FM 88,5 Terberkahi Kerauhan Panjenengan Ini Saya juga Tahu Ternyata Di Nur FM Itu Ada program Mayang kulit Mas Tapi Rata Tersebut Mas bertanya Sangat Bukan Bukan Masalah Terus Saya Pemerataan Kerauan Ngobrol Ngobrol Mas Mas Tengok 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 padahal masih gitu gampang ya mas ya oke oke mas mumpung jenengan rawa yang pergi yoo nembang ini asmarondono nih asmarondono ano apa mau mas ojo turu sore ojo turu sore ini bukan simbah-simbah bian kalau kembali ke budaya di Jawa itu dongeng ngomong aru nembang anda nih gak ada yang tertulis siap ojo turu sore kaki hei anak cucuku ojo seneng turu sore melek ojo ada malaikat yang mengilingi jaget waktu di malam hari nyangking bokor kencanan bokor kencanan itu bokor wadah kencanan mas wadah yang meling-meling kayak mas isi ne dongo tetula isi ne wadah seperti mas tuh dongo tetula itu doa keselamatan oke jadi mbak-mbak bian ujo bian ngerti gak bengi ini mau lekat ngubengi jaget gak doa keselamatan isi ne dongo tetula sandang lawan pangan sandang pangan itu simbol rezeki oke jadi tiap malam itu ada malaikat yang ngubungo keselamatan dan membawa rezeki iya kalau ngelatiin fokus kalau nandur kembang wajahku semua kalau ngamati itu kan sebagian latihan gue melek sabar narimu kalau ngomong pengiran supaya itu ini loh setiga malaikat doa keselamatan rezeki doanya supaya terkabulkan gitu seperti gamalam doa ini mati-mati menfokus gitu untuk berdoa agar mendapatkan barokah dari apa namanya rezeki yang dibawa bokor kenconoporo malaikat oke wong molek sabar narimu nengjeloniku tapi ketika di islam ya inna allaha maasobirin oke wong sabar jadi di jinangkung di nengkusti Allah Ta'ala apa jadi kegayuannya insya Allah kasembatan iya semuanya tadi linambaran raso sabar fasbir fa inna allaha yudi u'ajurul muhsinin bersabarlah sesunya Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang berbuat baik kan gitu tetap berbuat baik ketika mendapat ujian bersabarlah kan gitu oke ini apa namanya menarik karena ini kita ngobrol mulai tentang bagaimana budaya wayang tadi ada nilai-nilai tapi ini juga masuk juga di nilai-nilai islam oke dan kembali tadi ke mayas dan waton makanya saya membuat hari saya tentukan senil lagi karena saya teringat karena konon kancing sunan kali jogo itu itu kan lahirnya senil lagi makanya ketika malam senil lagi kita doakan beliulah tahlilan sekalian ngekoli sunan kali jogo mas ini kan buat yang terdatan karena itu pimpinan direktur saya perusahaan direktur direktur pedalangan nusantara kancing sunan kali jogo oke direktur utama dirut utama oke 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 terus sekarang menurut panjenengan selain tadi nilai-nilai apa namanya wayang itu kan wah kalau saya melihat ini luar biasa sekali disitu ada seni pahat disitu ada seni apa namanya musik musik ada seni gojekan dagelan gih wonten banyolan terus acting segala macam ini lengkap mas Sikit ini lengkap korelasinya sama dakwah Islam apa ini justru malah lengkap sekali karena wayang itu tidak menggurui oke tidak mengguri secara langsung ya ya mulanya tontonan wayang itu apa dan wong jawa ini dikandani langsung ragelang nah ini oke ojong ini wong jawa kamu ingatkan kamu misuh kakek kamu itu jangan merokok merokok itu merusak jantung merusak paru jantung minta rokok dikandani langsung dikandani langsung dikandani langsung kemagi misalkan ini Gusti Allah ini Mergo, Betari, Turgo dan Boloni, Betarokolo itu tokoh-tokoh negatif kesurang-surang ribmu melua Boloni penduduk hanya begitu, orang ada nih Kue, Kudung ini, Ojong ini matanya wayang sangat menyentuh hati nurani dan dakwahnya berhasil kalau lakon yang paling religius menurut Mas Sigit apa Mas? semua lakon religius diwayang semua lakon religius diwaruji 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 oke jendengan saya minta tolong untuk mengilustrasikan ke teman-teman yang ada di rumah bagaimana lakon diwaruji itu diwaruji itu kisah Brotoseno masa mudanya Warkudoro itu ketika nyantri nyantri di pesantren Sukolimo bahwa pertahanan Sukolimo itu gurunya Residurna dan yang unik disini ini mungkin bisa sebagai apa ya gue tak adik gadak adik Durno itu bukan guru spiritual dudukiai dudukiai tapi malah Bimo mengguru disitu Guru Durno itu guru perang oke oke apakah mungkin karakternya Durno senang aneh gelut lah ini Mas? enggak, itu memang ilmu perang dan lain-lain dia kuasai oke tapi dengan yakin Bima Durno lah yang bisa memberi penceran hatiku Durno memberi syarat kamu boleh mengguru disini tapi harus mencari kayu gung susueng angin kayu gung susueng angin di samudra minang kalbu di gunung reksamukau dulu kan ada dua tahap iya ya setelah Bima pergi kayu gung susueng angin ternyata hanya simbol kayu itu kajeng kajeng itu cita-cita kepinginan kepinginan gung itu gede susueng angin itu nafas nupus ya diri sendiri cita-citanya yang gede sih Bima karena ingin mempunyai kawruh kesampurnan ilmu tauh gitu setelah itu juga diberi bebono atau apa ya bebono ini bosoh Indonesia sayemboro sayemboro kan golek Banyu Suci Perwito Sari di samudra minang kalbu itu kan juga simbol-simbol samudra minang kalbu kalbu itu hati akhirnya ketemu diwaruji itu kalau digambarkan sejanya uang sholat terus wiritan di kamar dia bisa mengalahkan butoluro rukumukor terus bisa mengalahkan kalbunya bisa ngenep keros hanya gitu tapi pintar-pintar bisa digabit cerita demikian rupa visualisasinya mongosmedi wiritan bisa menjadi sebuah pertunjukan beberapa adegan yang menarik secara visual itu dari segi pendidikan mengena dari segi visual entertainment mengena semua mengena kalau diwaruji diwaruji itu kalau menurut jeningan lakon diwaruji itu ada sebelum islam ada ataukah lakon ini dimunculkan setelah ada islam lakon ini kan karya beliau ada yang berpendapatkan cengosunan kalijoko ada makunogoro dan saya yakin kalau raja-raja itu punya pasti punya pujangga-pujangga oke punya tim kreatif punya tim kreatif punya tim kreatif di berbagai lini dan ini sejarnya raja-raja sekarang entah itu raja di tingkat kecamatan kabupaten dan juga punya tim kreatif pujangga-pujangga di berbagai lini berarti memang wah luar biasa sekali selain ini mas selain Dewa Ruji kalau kita sekarang ada mengenal tokoh wayang yang tidak dikenal di Mahabaratanya eh di Ramayananya Hindia tokoh punokawan itu mas oh iya semar garing piterk bagong iya gak ada ya yang ada hanya di Jawa yang ada hanya di Jawa karena tokoh semar semua itu melekat itu simbulewong Jawa semar ini tapi di Mahabaratnya yang India utara gak ada tapi yang India selatan itu namanya Pustokorojopurwo ada Pustokorojopurwo itu ada punokawan berarti India selatan di sini kita itu kenapa mas kok di India gak ada tapi di Nusantara sini ada makanya mungkin itu gini kalau cerita yang India utara sana kan karena kisahnya terjadi di sini mungkin camati kalau perintah kalau sekcam sekcam jauh kisah menarik tulisan makanya yang penting penting-penting penting-penting tidak ter-cover tetap sihat hati tidak hati yang hati hati yang menguas cahaya yang dari berjaya tapi luar dari 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 tapi kalau sama-sama tetap kita kembali ke Punokawan ini sebetulnya banyak yang musdi kita diskusi oh ini pikiran saya ini buahnya El pengen tangklet kita dibatasi waktu yang mungkin pertanyaan terakhir tentang tokoh-tokoh di Punokawan ini kan kalau di pesantren kita mengenal istilah-istilah seperti Semar, Semar Budronoyo Semar itu kalau di pesantren ada Semar, kalau Petruk itu Fatsruk, kalau Bagong itu Bahho kalau Gareng itu Korin Menurut Jendengan ini sekedar otak adek gadok atau seperti apa? otak adek gadok karena sebelum ada sebelum Islam ke sini Semar Gareng, Petruk, Bagong sudah ada pinter tim kreatifikan 9 kali jogon itu bisa nyambung terus sekali mau sodok di otak adek gadok menjadi kalimat syahadat itu juga otak adek gadok bagi saya sebetulnya kalau versi Jendengan kalimo sodo itu apa? kalimo sodo itu dasar kalimo itu limo dari kata dasar limo sodo dari kata dasar usodo kelima usada kelima obat tombo hati tombo hati itu limo yang pernah asik oke ini aku kalimo sodo itu tombo hati ini aku kok bukan kalimat syahadat oke ini mungkin kita sampai pada titik kesimpulan Semar Gareng, Petruk, Bagong bagaimana? itu juga simbol orang yang ingin dati lakon gak ngerti lakon tersebut oh iya betul oh iya betul sekali jenoko bisa bimanyu bisa yang ingin dati lakon aku ditut ke ponokawan empat dengan karakter berbeda-beda cara orang jawa aku ditut ke dulur papat yang kuyung yang islam kan Allah ma'am, rahmat, ma'ina, supya dan empat alah sahabat kanjeng nabi juga empat itu juga dengan empat karakternya masing-masing kok orang jaduk orang juga kanco papat yang berbagai karakter itu orang jaduk bisa gampang jadi nonton orang juga jaduk orang juga orang juga kanco kiai orang juga kanco dalang berbagai tokoh politik, petani, itu misalnya kita gulai oh ini berarti koncok-koncok santri jadi orang tiga ini terus pahmi itu jaduk soalnya jadi koncok darah kondak jadi kan si koncok luasih jaduk luasih tapi kalau aku gak salah jadi ini sahabat wong islam sudah punya contoh gambaran sahabatnya kan si Nabi Umar, Koyono, Bukbakar, Usman Ali ada yang lembut, ada yang kasar jadi memang semua saling melengkapi ini kalau orang itu koncok-koncok kasar ini aku ngomong Alec Alec itu calanang tapi cerewisnya kayak bidan rumah sakit Alec dulu ini karena kita dibatasi oleh waktu mungkin kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya dalam bahasa Arab itu udah ada ada yang namanya Ustadzun, ada yang nama Ashekhun murid itu Tilmidun pokoknya ngerti un-un bahasa Arab gak sih? iya terus Miputeh so on maksud saya seperti ini tapi orang-orang kiai-kiai atau katakanlah wali Songo jamaah dulu tidak memaksakan tidak memaksakan dakwah itu menggunakan istilah-istilah yang menggunakan istilah Arab kan gitu ada masjidut, tempat sujud, musholat, tempat sholat tapi disini sudah ada namanya sanggar maka yang dikenal adalah langgar sembahyang sembahyang betul nyembah sangyang nyembah sangyang padahal lapo kok gak gak sholat gitu kan dia menggunakan bahasa-bahasa lokal dan sekarang orang disini udah udah lupa 500 tahun setelah itu lupa mas kalau bawasannya langgar itu dulu itu ya sanggar itu tadi orang-orang ini kerumus langgar itu ya berarti tempat sholat kan gitu kiai dulu kiai itu ada yang tombak ada yang kebu ada yang keris kiai peleret kiai peleret tapi sekarang kan orang udah tahunya kalau kiai itu itu santri mulang agama santri kalau orang ngomong santri berarti yang belajar agama di pesantren padahal santri itu cantri tadi jeningan menyampaikan ini yang mungkin kita akan sampai pada pembahaman wali songo itu melakukan take over kebudayaan kan seperti itu membutuhkan kekayaan budaya lokal digunakan sebagai media dakwah sehingga islam menjadi begitu ngeremboko di nusantara ini bisa dibilang perlu kita garis bawahi dari dulu itu dakwah islam melalui apa namanya wayang kulit dan kita lihat generasi pesantren ada yang mau pendalangan saya ingat oke ini mungkin menjadi PR kita bersama kita simpan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama-sama kita akan kembali lagi di dialog-dialog Ramadan mungkin dengan tema-tema yang tapi tetap ini menjadi satu catatan ini menjadi satu PR lawong anak-anak ikiyai kok gak anak sing pengen dati dalang padahal dulu islam ada di tanah jawa melalui pewayangan oke mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan apa namanya berjumpa lagi di lain kesempatan sekali lagi terimakasih mas Sikit terimakasih Sikit Channel terimakasih Nur FM kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan saya Muhammad Zulfahmi mohon maaf atas segala kesalahan sengaja pun tidak Hatanallah wa'ayyakum wawafakanallah wa'ayyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa'aykum Assalamualaikum wa'aykum Terima kasih.